Rumah Beladiri Api Surgawi adalah rumah beladiri dengan peringkat tertinggi di Kerajaan Sijin. Itu memiliki sejarah hampir seribu tahun. Namun, Rumah Beladiri Api Surgawi bukan milik Kerajaan Sijin. Itu didirikan oleh Sekte Kelas 3, Sekte Api Surgawi. Itu terletak di timur Kerajaan Sijin, jauh di dalam Pegunungan Awan Ungu. Dapat dikatakan bahwa Rumah Beladiri Api Surgawi adalah tempat yang paling didambakan Kerajaan Sijin dan Klan Beladiri Kuno di sekitarnya. Namun, pemeriksaan Rumah Beladiri Api Surgawi sangat keras. Kecuali seseorang jenius di antara para jenius atau monster di antara monster, akan sangat sulit untuk lulus ujian dan memasuki Rumah Beladiri Api Surgawi untuk berkultivasi. Namun, begitu seseorang memasuki Rumah Beladiri Api Surgawi, seseorang akan dapat mempelajari banyak warisan. Menerobos ke alam umum binatang bumi bukan lagi mimpi. Lebih penting lagi, Rumah Beladiri Api Surgawi adalah jembatan menuju Sekte Api Surgawi. Jika seseorang cukup beruntung untuk memasuki Sekte Api Surgawi, mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat dunia legendaris. Status mereka akan lebih dihormati daripada Kaisar Kerajaan. Setelah tiga hari istirahat, Ye Chen Feng menyewa halaman kecil dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia berjalan ke tempat ujian di luar Pegunungan Awan Ungu untuk berpartisipasi dalam ujian. Berjalan ke kaki Pegunungan Awan Ungu, Ye Chen Feng melihat aula sederhana dan megah berdiri di kaki gunung. Di tengah aula, ada papan nama besar. Di papan nama, ada tiga kata yang ditulis dalam kaligrafi Flamboyan, Ascending Immortal Hall. Menaiki Immortal Hall, begitu kamu memasuki aula, kamu akan naik ke keabadian. Nama yang berani. Ketika Ye Chen Feng melihat kata-kata, balai keabadian abadi, dia segera merasakan aura agung mengalir ke arahnya. Saat dia merasakan aura kuno dari Ascending Immortal Hall, sebuah suara yang familiar tiba-tiba masuk ke telinganya. Kamu Chen Feng, kenapa kamu di sini? Mendengar suara itu, Ye Chen Feng perlahan berbalik. Dia melihat Ji King Sui, yang mengenakan gaun sutra hijau tua, kulitnya sehalus susu, dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang mematikan. Dia ditemani oleh seorang ahli dari keluarga Ji. Karena cedera lama Ji Yan Kambu, keluarga Ji berantakan. Ji King Sui tidak tahu bahwa Ye Chen Feng telah mendapatkan tempat pertama di gedung bela diri Kaisar Putih. Kenapa? Kamu bisa datang, tapi aku tidak bisa. Ye Chen Feng melihat rasa jijik dan keterkejutan yang tersembunyi di mata Ji King Sui, tapi dia tidak peduli. Setelah itu, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan Ji King Sui. Sebaliknya, dia mengeluarkan token yang melambangkan identitasnya dari dadanya. Kemudian, dia melewati pemeriksaan seorang lelaki tua yang menjaga pintu masuk. Kemudian, dia dengan lancar memasuki Ascension Immortal Hall. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya memiliki medali ujian? Bukankah dia sampah? Apakah dia membangunkan binatang spiritualnya? Ketika Ji King Sui melihat Ye Chen Feng berjalan ke Immortal Ascension Hall, dia semakin terkejut. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah membangunkan binatang spiritualnya untuk kedua kalinya pada usia 15 tahun. Namun, dia tidak meragukan bahwa Ye Chen Feng, Tuan Chen, dan pria dingin dan sombong yang menyelamatkan hidupnya dan menyentuh hatinya adalah orang yang sama. Menurutnya, Ye Chen Feng pasti tidak memiliki kekuatan dan kemampuan seperti itu. Berjalan ke Ascending Immortal Hall, Ye Chen Feng melihat ada banyak anak muda berpakaian mewah berdiri di aula. Mereka kaya atau terhormat. Menilai dari aura yang mereka keluarkan secara tidak sengaja, orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Mereka semua jenius kelas 1. Kakak ketiga, ini dia. Dialah yang menghina klan keluarga Sentu saya dan melukai saya tanpa alasan. Saat Ye Chen Feng sedang melihat-lihat Ascending Immortal Hall kuno dan mengamati para pesaingnya, jeritan marah terdengar. Seorang wanita muda yang tinggi, ramping, dan agak cantik menunjuk ke arahnya dengan marah. Dia tidak menginginkan apapun selain memotongnya menjadi beberapa bagian. Dan wanita ini tidak lain adalah wanita nakal dari klan keluarga Sentu yang dikirim terbang oleh pukulan Ye Chen Feng tiga hari lalu. Akhirnya aku menemukanmu. Nak, kamu benar-benar punya nyali. Kamu bahkan berani menggertak adikku. Aku pikir kamu pasti sudah makan jantung beruang dan usus macan tutul. Di samping gadis nakal itu, seorang pria muda dengan sosok tinggi dan lurus, yang mengenakan pakaian mewah, menghalangi jalan Ye Chen Feng dan berbicara dengan galak. Matanya mengungkapkan jejak keganasan. Mengapa? Apakah kamu ingin membalaskan dendam adikmu? Tapi ini bukan wilayah klan keluarga Sentu Anda. Jika Anda bergerak di sini, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Ye Chen Feng tahu bahwa bahkan jika dia berbicara sampai mulutnya pecah, pria itu tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, dia tidak mau repot untuk menjelaskan dan memperingatkannya dengan dingin. Konflik antara Ye Chen Feng dan saudara laki-laki dan perempuan klan keluarga Sentu telah menarik banyak perhatian. Melihat mereka berdua saling berhadapan, Jikingswe menggelengkan kepalanya dan rasa jijik di matanya semakin meningkat. Anda Memikirkan aturan Skyfire Martial House, yang melarang perkelahian pribadi selama masa ujian, pria berpakaian bagus itu tidak berani bergerak. Dia mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Seperti serigala lapar, dia menatap Ye Chen Feng dan berkata, Berat, tunggu saja. Saat pemeriksaan Skyfire Martial House selesai, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa? Apakah kamu ingin menantangku untuk bertarung? Mendengar ancaman pria itu, Ye Chen Feng tidak takut dan sengaja bertanya dengan lantang. Itu benar, aku menantangmu untuk bertempur. Apakah kamu berani menerimanya? Pria itu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut saat dia bertanya dengan keras. Sebagai seorang jenius top dari klan keluarga Sentu, dia tidak menaruh kejeniusan kerajaan Zijin di matanya, apalagi Ye Chen Feng. Baiklah, setelah penilaian Skyfire Martial House selesai, aku akan menantangmu. Tapi, haruskah kita bertaruh pada sesuatu? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia bertanya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mata Sentu Ye berkilat dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia bertanya. Mari bertaruh pada hadiah penilaian Skyfire Martial House. Jika seseorang tidak mendapatkan hadiahnya, maka kami akan memberi mereka 1 juta tael perak sebagai kompensasi. Kata Ye Chen Feng. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan penilaian ini. Tapi, sesuai keinginanmu, aku akan bertaruh denganmu. Sentu Ye setuju. Aku harap kamu tidak akan mengingkari janjimu ketika saatnya tiba. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesalinya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen Feng mengabaikan ekspresi jelek di wajah pria itu dan pergi sendirian. Sialan, aku tidak peduli siapa kamu. Ketika penilaian Skyfire Martial House selesai, aku pasti akan mematahkan kaki anjingmu dan membuatmu berbaring di tanah seperti anjing memohon padaku untuk membiarkanmu pergi. Pria itu menatap punggung Ye Chen Feng saat dia mengertakkan gigi dan bersumpah. Sentu Ye, saya menemukan bahwa Anda benar-benar mengalami kemunduran. Anda benar-benar memalukan bagi keluarga seni bela diri kuno kami. Saat pria berpakaian mewah itu bersumpah pada dirinya sendiri, seorang pria parubaya kekar dengan rambut hitam panjang menutupi bahunya, memberikan perasaan nakal dan tidak terkendali, berjalan ke sisinya dan dengan dingin mengejeknya. Mendengar kata-kata yang mengejek, kemarahan Sentu Ye tersulut. Namun, saat dia melihat orang yang berjalan mendekat, dia langsung merasakan tekanan dari tubuhnya dan kemarahan di wajahnya menghilang. Sang Guan Peng, kamu telah menembus. Itu benar. Belum lama ini, aku menerobos untuk menjadi bis ilusionis level 2. Sang Guan Peng menganggupkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan arogansi saat dia berkata, tempat pertama dalam penilaian Skyfire Martial House adalah milikku. Kamu tidak punya kesempatan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Sang Guan Peng yang sombong tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi. 42. Setelah sekitar 10 menit, seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan kulit kemerahan keluar dari aula dalam. Dia berdiri di atas tangga dan berkata dengan suara yang dalam, Saya salah satu penguji untuk penilaian ini. Anda bisa memanggil saya Penatua Liu. Sangat kuat, Penatua Liu ini sangat kuat. Ketika Ye Chen Feng melihat Penatua Liu, dia langsung dikejutkan oleh kekuatannya. Dia merasa bahwa Penatua Liu pastilah orang terkuat yang pernah dia lihat. Selanjutnya, saya akan mengumumkan isi penilaian Skyfire Martial House. Penilaian ini dibagi menjadi tiga bagian, tes kekuatan, tes boneka, dan melintasi pegunungan awan ungu. Hanya mereka yang lulus ketiganya yang akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang murid dari Skyfire Martial House. Setelah penilaian, kami akan memilih 10 besar berdasarkan hasil dari tiga putaran dan menghadiahi mereka. Hadiah untuk tempat pertama adalah Sembilanku Spirit Pil kelas 9. Tempat kedua adalah Earth Spirit Pil kelas 8. Tempat ketiga adalah White Jade Sun Pil kelas 8. Tempat keempat hingga kesepuluh adalah Kristal Roh kelas rendah. Mendengar penghargaan penilaian, mata para jenius yang bangga menyala saat mereka menjadi bersemangat. Lagi pula, Pil kelas 8 dan kelas 9 jarang terjadi di keluarga Bella di Rikuno. Terutama Pil Sembilanku Spirit, itu adalah Pil legendaris. Jika mereka bisa mendapatkannya, setidaknya mereka bisa menembus satu level dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan Pil Sembilan Rohku, Pil Roh Bumi dan Pil Matahari Giyok Putih sama-sama menarik bagi mereka. Mereka dipenuhi dengan semangat juang dan tidak sabar untuk berpartisipasi dalam penilaian. Idiot, sekelompok idiot, Sembilanku Spirit Pil adalah sesuatu yang ingin kamu dapatkan. Sangguan peng yang tinggi dan kokoh dengan wajah penuh kesombongan mengungkapkan jejak ejekan. Menurut pendapatnya, Pil Sembilan Rohku disiapkan untuknya. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Meskipun Sentuye tidak berharap untuk mendapatkan Pil Roh Sembilanku, dia sangat tertarik dengan Pil Roh Bumi dan Pil Matahari Giyok Putih. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari dua Pil kelas delapan ini, dia yakin bahwa dia bisa menembus ilusionis kelas dua dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada sangguan peng dan bisa memasuki rumah bela diri api langit untuk memperebutkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Seperti yang diharapkan dari Skyfire Martial House. Masalah besar. Dalam ingatan yang diwariskan Ye Chen Feng, ada pengenalan tentang dua pil obat ini. Dia tahu bahwa mereka sangat sulit untuk disempurnakan, terutama Pil Roh Sembilanku, yang disempurnakan menggunakan 108 jenis benda spiritual langit dan bumi. Itu tak ternilai harganya. Namun, dia tahu betul bahwa sangat sulit untuk memenangkan tempat pertama. Jika dia ingin memenangkan tempat pertama, dia harus segera mengisi kembali ki dan darah di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Sepertinya aku harus mendapatkan Raja Ginseng darah seribu tahun secepat mungkin. Kalau tidak, aku mungkin akan kehilangan tiga hadiah teratas. Baiklah, semuanya tenang. Sekarang kita akan memulai tes kekuatan. Semuanya ikuti aku ke tablet batu pengujian kekuatan. Saat dia berbicara, Elder Liu memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya ke dalam Immortal Ascension Hall yang megah. Mereka melihat tablet batu hitam pekat yang tingginya hampir 10 meter berdiri di tanah. Tablet batu ini adalah tablet batu pengukur kekuatan. Ketika ujian dimulai, kalian semua akan menggunakan semua kekuatan kalian untuk menyerang tablet batu. Selama kekuatan kalian mencapai lebih dari 500 kilogram, kalian akan lulus. Ingat, Anda masing-masing hanya akan memiliki tiga peluang. Jika Anda gagal ketiga kali, Anda akan tersingkir. Elder Liu berdiri di bawah tablet batu pengukur kekuatan yang besar dan mengumumkan dengan keras. Baiklah, kalian semua bersiap-siap. Aku akan mulai membacakan nama-namanya. Para murid yang namanya dipanggil akan mengikuti ujian. Feng Xiao Xiao Mendengar Penatua Liu memanggil namanya, seorang gadis cantik berusia 20-an dengan kulit seputih salju dan fitur yang indah berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke tablet batu pengukur kekuatan. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, kekuatan jiwa dalam pikirannya menyembur keluar. Kuda yang kuat dan kuat yang memancarkan cahaya biru muncul dari tubuhnya. Kuda bermata tiga, Ye Chen Feng melirik binatang spiritual Feng Xiao Xiao dan sedikit terkejut. Dia berpikir pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari keluarga Bella diri kuno. Dia telah menembus ke kelas satu bis ilusionis di usia yang begitu muda. Dia bahkan memiliki binatang spiritual yang bermutasi. Di peringkat yang sama, binatang spiritual yang bermutasi lebih menakutkan. Namun, binatang spiritual yang bermutasi sangat langka dan langka bahkan di Skyfire Martial House. Setelah menyatu dengan binatang spiritualnya yang bermutasi, kuda bermata tiga, tubuh Feng Xiao Xiao tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Kekuatan jiwa biru bergulir berkumpul di tangan kanannya dan dia meninju tablet batu pengukur kekuatan. Pada saat berikutnya, tablet batu pengukur kekuatan yang gelap gulita memancarkan cahaya putih yang dengan cepat mengangkat tablet batu itu. Akhirnya, hasil Feng Xiao Xiao diumumkan. Ukulannya memiliki kekuatan 2150 kg, yang meyakinkan banyak orang. Lulus. Selanjutnya, Penatua Liu puas dengan hasil Feng Xiao Xiao. Dia menganggup dan terus memanggil nama untuk tablet batu pengukur kekuatan. Meskipun Skyfire Martial House membatasi jumlah orang yang mengikuti tes setiap tahun, hanya 50 orang, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan 50 orang ini tidak seimbang. Selain itu, banyak orang yang gugup dan tidak dapat melakukan yang terbaik, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Setelah Feng Xiao Xiao, hanya dua dari lima murid yang berhasil lulus ujian. Tiga sisanya tersingkir dan dengan menyesal kehilangan hak untuk mengikuti tes. Ji King Sui Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya menunggu dengan sabar, Tetua Liu memanggil nama Ji King Sui. Ji King Sui, kecantikan nomor satu di Valet Gold Imperial City. Dia memang sangat cantik. Aku bertanya-tanya bagaimana rasanya menekannya. Ketika sangguan Peng melihat Ji King Sui yang tinggi dan cantik, matanya langsung memancarkan cahaya yang membaras saat pikiran jahat muncul di dalam hatinya. Pekik Pekikan terdengar dari tubuh Ji King Sui. Dia menyatu dengan binatang spiritualnya, burung es, dan meninju tablet batu pengukur kekuatan yang gelap gulita. Pada saat berikutnya, cahaya yang dipancarkan oleh tablet batu pengukur kekuatan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, hasil Ji King Sui diumumkan. Kekuatan 1.800 kg. Kekuatannya jauh melampaui binatang roh kelas 6. Pertumbuhan Ji King Sui memang sangat cepat. Dia tidak jauh dari menerobos ke kelas 1 bis ilusionis. Ketika Ye Chen Feng melihat hasil Ji King Sui, dia bergumam di dalam hatinya. Setelah Ji King Sui, Sangguan Peng, Sen Tu Ye, dan gadis nakal yang berkonflik dengan Ye Chen Feng, Sen Tu Bing, naik panggung satu demi satu. Di antara mereka, bis ilusionis kelas 2 yang kuat, Sangguan Peng, bahkan berhasil menghasilkan kekuatan 1.800 kg dengan satu pukulan, mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun hasil Sen Tu Ye tidak sehebat Sangguan Peng, hasilnya melampaui Feng Xiao Xiao, yang pertama naik panggung. Dia telah mencapai kekuatan 2.500 kg dan menduduki peringkat kedua di antara semua hasil. Melihat hasilnya sendiri, Sen Tu Ye mengungkapkan senyum puas. Dia dengan sengaja memberikan pandangan provokatif pada Ye Chen Feng, ingin melihat tatapan hormat di matanya. Namun, Ye Chen Feng mengabaikan provokasinya. Dia terus-menerus memikirkan pro dan kontra mengungkapkan kekuatan fisiknya. Kamu Chen Feng. Tepat ketika Ye Chen Feng tenggelam dalam pikirannya, Penatua Liu akhirnya memanggil namanya dan menariknya kembali dari pikirannya. Akhirnya giliranku. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit dan melirik tablet batu pengukur kekuatan yang tingginya lebih dari 10 meter. Dia berjalan dengan langkahnya yang biasa. Untuk pil sembilan rohku, dia memutuskan untuk mengungkapkan kekuatan fisik terkuatnya. Adapun konsekuensi dari mengungkapkan kartu trufnya, dia sudah membuangnya ke belakang pikirannya. Kekuatan itu sendiri adalah semacam kesombongan. Kelemahan itu sendiri adalah semacam kesalahan. 43. Berat, jangan tersingkir sepagi ini. Itu akan terlalu membosankan. Shen Tu Ye, yang berada di posisi kedua setelah memukul kekuatan 2.500 kg, mengeluarkan senyum mengejek. Dia sengaja menurunkan suaranya menjadi garis tipis dan mengirimkannya ke telinga Ye Chen Feng. Provokasi Shen Tu Ye sama sekali tidak mempengaruhi Ye Chen Feng. Dia dengan tenang berdiri di bawah tablet batu dan diam-diam mengatur nafasnya dan mengumpulkan kekuatannya. Hem, kekuatan yang sangat kuat. Mata Penatua Liu mendung ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan udara di sekitarnya bergolak dengan keras. Mata Tetua Liu langsung berbinar. Hah! Ye Chen Feng meraung saat semua otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan yang melonjak-melonjak ke tangan kanannya seperti gelombang pasang. Saat dia melangkah maju, seluruh tubuhnya melompat seperti macan tutul. Meminjam dampak yang kuat, dia mengompres kekuatannya hingga ekstrim dan memukul tablet batu dengan tinjunya. Ledakan. Tablet batu itu bergetar sedikit. Cahaya putih yang menyilaukan dilepaskan dari tablet batu hitam pekat. Cahayanya begitu kuat sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, cahaya putih dari tablet batu berangsur-angsur menghilang. Hasil Ye Chen Feng ditetapkan pada 5.800 kilogram kekuatan. Apa? 5.800 kilogram kekuatan? Mataku tidak butakan. Apakah aku melihat sesuatu? Surga? Tanpa menggunakan kekuatan jiwa, dia memukul kekuatan 5.800 kilogram hanya dengan kekuatan fisiknya. Apakah orang ini monster humanoid? Melihat hasil Ye Chen Feng, semua orang, termasuk Penatua Liu, tertegun. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu menakutkan? Siapa orang ini? Melihat hasil Ye Chen Feng, senyum di wajah Sen Tu Ye langsung membeku. Untuk pertama kalinya, dia khawatir tentang taruhannya dengan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, apakah kamu menarik kekuatan fisikmu lagi? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Anda akan dihancurkan sendiri. Ji Qing Sui, yang berada di kerumunan, tidak terlalu terkejut di wajahnya. Menurut pendapatnya, Ye Chen Feng pasti telah menarik tubuh fisiknya secara berlebihan untuk dapat mencapai hasil yang begitu menakjubkan. Sangguan Peng, sepertinya kamu tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama dengan mudah. Feng Xiao Xiao, yang tinggi dan anggun, berjalan ke sisi sangguan Peng dan berkata dengan lembut. Dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Huff, itu hanya sedikit kekerasan. Dalam pertarungan nyata, berapa banyak yang bisa dilakukan kekerasan. Semuanya masih bergantung pada kekuatan. Sangguan Peng dengan dingin mendengus dan berkata dengan arogan. Namun, ada jejak ketegasan di matanya. Jelas, hasil Ye Chen Feng membuatnya sangat tidak bahagia. Bagus, sangat bagus. Selanjutnya, Penatua Liu sangat puas dengan hasil Ye Chen Feng. Tanpa menggunakan kekuatan jiwanya, dia mampu mencapai hasil yang menakjubkan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Dia adalah seorang jenius yang dibutuhkan oleh Skyfire Martial House. Penilaian kekuatan berlangsung hampir sepanjang pagi sebelum berakhir. Setelah penilaian pagi, dari 50 murid jenius dari kerajaan Zijin dan klan Bella Dirikuno di sekitarnya, hanya 28 yang lulus penilaian kekuatan. 22 Tersingkir Baiklah, para murid yang lulus penilaian kekuatan mengikutiku ke ruang makan untuk makan. Murid yang tersingkir harus segera meninggalkan Ascension Hall dan tidak diizinkan untuk tinggal. Penatua Liu dengan dingin memerintahkan, tidak menatap mereka. Melihat 22 murid yang wajahnya memerah karena keengganan, Penatua Liu memimpin 28 orang yang lulus penilaian ke ruang makan Ascension Hall untuk makan dan beristirahat. Setelah makan makanan khusus Skyfire Martial House, Ye Chen Feng dan yang lainnya menghilangkan kelelahan mereka dan mengikuti Penatua Liu ke bagian dalam Ascension Hall. Ada ruangan batu yang tinggi dan sederhana yang memancarkan aura keras. Pola lari Setelah memasuki ruang batu, murid Ye Chen Feng menyusut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di tengah ruangan batu, ada sejumlah besar pola susunan kompleks yang membentuk susunan perangkap. Dia telah melihat tingkat pola susunan ini dalam ingatan yang diwariskan otak pemakan dewa. Itu hanya pola susunan dasar, tetapi ketika digabungkan bersama, kekuatannya tidak kecil. Di belakang pola susunan adalah rumah besi yang terbuat dari besi hitam. Meskipun pintu rumah besi tertutup rapat, persepsi tajam Ye Chen Feng masih bisa melihat melalui pintu besi. Dia bisa merasakan aura kejam dan buas datang dari rumah besi. Ini adalah penilaian putaran kedua, penjara boneka binatang. Selama kamu bisa mengalahkan boneka itu, kamu akan lolos. Yang kalah akan tersingkir. Namun, rumah bela diri api langit kami hanya menerima para jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, Anda akan menghadapi boneka yang satu tingkat lebih tinggi dari Anda. Dengan kata lain, Master Binatang Roh Peringkat 6 akan menghadapi ujian boneka Master Ilusi Peringkat 1. Master Bisilusion Peringkat 1 akan menghadapi ujian boneka Bisilusion Master Peringkat 2. Penatua Liu menjelaskan secara rincin peraturan tes boneka. Bertarung di atas peringkat seseorang. Setelah mengetahui aturan penilaian boneka, banyak murid yang lolos babak pertama karena keberuntungan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Boneka berbeda dari pembudidaya jiwa. Pertahanan fisik mereka sangat menakutkan. Lebih penting lagi, mereka tidak tahu rasa sakit dan hanya tahu cara membunuh. Kekuatan tempur mereka pasti yang paling menakutkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Sampah, banyak sampah. Sangguan Peng yang kuat memperhatikan ekspresi semua orang. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Namun, ketika dia melirik wajah Ye Chen Feng, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng tenang dan tidak terpengaruh. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempurmu. Mata Sangguan Peng bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia bergumam di dalam hatinya. Baiklah, semuanya bersiap-siap. Saat aku memanggil namamu, pergi kerak senjata dan pilih senjatamu. Lalu, masuk ke susunan untuk penilaian. Penatua Liu berkata dengan suara yang dalam. Zhang Xian Zhang Xian adalah putra jenderal besar kerajaan Zijin, Zhang Yin. Dia memiliki beberapa ketenaran di Zijin Imperial City. Pada usia 21 tahun, dia telah menembus ke alam binatang roh kelas 6. Bakatnya hanya sedikit lebih rendah dari bakat Jikingsui. Di babak pertama, dia telah mencapai 1.500 Jin dan menduduki peringkat ke-11. Zhang Xian dengan tenang berjalan keluar dan memilih tombak panjang yang terbuat dari baja tulangan dari rak senjata. Dia kemudian masuk ke arrai yang ditutupi dengan pola arrai. Lepaskan boneka serigala hitam itu. Mengikuti perintah Penatua Liu, rune pertahanan diaktifkan. Boneka serigala hitam keluar dari kandang. Panjangnya lebih dari 5 meter dan setengah kepalanya tertutup sisik. Itu telah mencapai tingkat ilusionis binatang tingkat 1. Tubuhnya memancarkan aura ganas, tirani, dan haus darah yang membuat orang gemetar ketakutan. Au! Boneka serigala hitam membuka matanya yang berdarah dan menatap Zhang Xian yang tidak jauh dari sana. Tiba-tiba, itu meluncurkan serangan ke arahnya. Dengan kecepatan tinggi, dia menggambar bayangan hitam di posisi aslinya dan menggigit lehernya. Zhang Xian tidak menyangka serangan boneka serigala hitam itu begitu cepat. Dia menyatu dengan binatang spiritualnya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sambil menghindari serangan itu. Namun, di bawah pengaruh aura kekerasan boneka serigala hitam, kecepatan menghindarnya terpengaruh sampai batas tertentu. Unggungnya ditebas oleh cakar tajam boneka serigala hitam itu, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari lukanya. Tubuh binatang roh lemah. Dengan tubuh Zhang Xian terluka, kekuatan serangannya sangat berkurang. Serangannya benar-benar ditekan oleh boneka serigala hitam. Ditambah dengan pertahanan boneka serigala hitam yang luar biasa, serangannya tidak bisa menembus pertahanan boneka serigala hitam. 44. Zhang Xian benar-benar mengaku kalah. Ujian boneka ini terlalu sulit. Melihat Zhang Xian, yang baru saja lolos dari kematian dari rahang wayang serigala hitam, berlumuran darah, dan diambang kematian, banyak orang merasa tidak nyaman. Selanjutnya, Su Ping. Penatua Liu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Zhang Xian yang terluka parah untuk dirawat dan berkata dengan keras. Aku mengaku kalah. Aku tidak mau menerima penilaian. Su Ping adalah seorang gadis menawan berusia awal dua puluhan. Dia lebih rendah dari Zhang Xian dalam hal kekuatan dan bakat. Oleh karena itu, ketika dia melihat nasib Zhang Xian, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia mengaku kalah di tempat. Penyerahan Su Ping membuat Penatua Liu sedikit mengernyit. Dia terus berteriak, selanjutnya, Sen Tuye. Kaka ketiga, lakukan yang terbaik. Sen Tu Bing mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Sen Tuye. Sen Tuye tidak mengecewakan. Dia memegang pedang tajam di tangannya dan hanya menggunakan setengah jam untuk menghancurkan boneka yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia lulus penilaian. Setelah menghancurkan boneka itu, wajah Sen Tuye menunjukkan sedikit kesombongan. Namun, kali ini, dia tidak memprovokasi Ye Chen Feng. Jelas, hasil Ye Chen Feng di babak pertama telah mengintimidasi dia. Bagus sekali. Selanjutnya, Feng Xiao Xiao. Setelah Sen Tuye, Feng Xiao Xiao, Sen Tu Bing, Ji Qing Sui, dan yang lainnya mengalahkan boneka tersebut dan melewati babak kedua. Namun, waktu yang mereka butuhkan untuk mengalahkan boneka itu jauh lebih sedikit daripada Sen Tuye. Di antara mereka, Ji Qing Sui bertarung sengit selama setengah jam. Pada akhirnya, dia mengandalkan kemampuan binatang rohnya untuk menahan atribut boneka itu untuk melewati babak kedua. Ji Qing Sui dan yang lainnya lulus penilaian dengan cara yang mendebarkan. Namun, semakin banyak orang yang tersingkir dan kehilangan kualifikasi untuk memasuki rumah bela diri api langit. Sangguan Peng. Petik 2 Penatu Eliu melirik sembilan murid yang tersisa dan menunjuk Sangguan Peng, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka. Senjata yang dipilih Sangguan Peng adalah kapak besar yang beratnya 150 kg. Ditambah dengan tubuhnya yang kuat dan kekar, itu sangat kuat. Ao. Petik 2 Saat Sangguan Peng berdiri dengan bangga di tengah rune, boneka beruang terbang keluar dari kandang. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang Sangguan Peng dengan kekuatan yang kuat. Meskipun boneka beruang kekerasan sangat menakutkan, dan kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan banyak orang jenius yang hadir, Sangguan Peng, yang telah ditempa oleh situasi hidup dan mati, telah lama memiliki kemampuan untuk bertarung di atas levelnya. Saat seekor burung besar memancarkan cahaya hijau muncul di tubuh Sangguan Peng, kekuatan jiwanya meletus seperti letusan gunung berapi. Panah tebasan, Sangguan Peng meraung, dan kapak besar yang bersinar dengan api jatuh dari langit, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ia dengan kejam memotong tubuh boneka beruang itu, langsung membelah luka yang dalam di dadanya, dan tubuhnya yang besar terbang ke belakang. Kuat, terlalu kuat. Dengan kekuatan yang ditampilkan Sangguan Peng, aku khawatir dia memiliki kemampuan untuk melawan seseorang yang dua tingkat di atasnya. Melihat kekuatan kapak Sangguan Peng, hampir semua orang terkejut dan tidak berbicara lama. Pada saat ini, Sen Tuye harus mengakui bahwa Sangguan Peng jauh lebih kuat darinya. Kecuali dia meningkatkan level kultivasinya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menantang Sangguan Peng. Sangguan Peng menggunakan keterampilan jiwanya, Arden Gail Slash, untuk melukai wayang beruang kekerasan. Sangguan Peng memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan menyerang. Saat kakinya meluncur, tubuhnya yang kekar melintas di belakang violen bear pupet dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa kecepatan cepat? Ye Chen Feng awalnya berpikir bahwa Sangguan Peng hanya menakutkan dalam hal kekuatan serangan murni, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan gerakannya sama mencengangkannya. Pergi ke neraka. Tanpa menunggu boneka beruang kekerasan kembali sadar, Sangguan Peng melambaikan kapaknya yang berat dan dengan kejam memotong kepala boneka beruang kekerasan, langsung memotongnya dan mengakhiri pertempuran. Sangguan Hong ini harus menjadi pesaing terbesarku. Setelah melihat kekuatan menakutkan Sangguan Hong, Ye Chen Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Dia harus mengakui bahwa dia saat ini jelas bukan tandingan Sangguan Hong. Kamu Chen Feng. Saat Ye Chen Feng mengagumi kekuatan Sangguan Hong, Penatua Liu memanggil namanya. Kamu Chen Feng, biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan bertarungmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Ketika Sangguan Hong melihat bahwa Ye Chen Feng datang ke atas panggung setelah dia, dia mengungkapkan senyum bangga. Dia menekan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Ye Chen Feng. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak memilih senjata apapun. Dia berjalan langsung ke pola larik dan perlahan menutup matanya, mulai mengontrol pola larik di bawah kakinya. Hanya dalam tiga napas, Ye Chen Feng menggabungkan ingatan yang diwariskan dalam pikirannya dan menggabungkannya dengan pola susunan di bawah kakinya, mengendalikan susunan besar yang terbentuk dari pola susunan. Jika Penatua Liu dan yang lainnya mengetahui bahwa Ye Chen Feng hanya menggunakan tiga tarikan napas untuk mengontrol pola larik yang mereka buat dengan susah payah, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Ye Chen Feng, bukankah kamu akan memilih senjata? Meskipun Anda cukup kuat, Anda akan dirugikan jika mengikuti ujian boneka dengan tangan kosong. Karena Ye Chen Feng memiliki potensi besar, Penatua Liu secara khusus mengingatkannya dengan niat baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Liu. Namun, saya yakin bisa lulus ujian boneka dengan tangan kosong. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan sikap yang tidak sombong atau rendah hati. Huff, melebih-lebihkan dirimu sendiri dan mencari kematianmu sendiri. Melihat penampilan percaya diri Ye Chen Feng, Shen Tu Ye sangat tidak senang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Ye Chen Feng bisa mengalahkan boneka bis ilusion master peringkat satu dengan tangan kosong. Baiklah kalau begitu, lepaskan boneka itu. Melemuh. Ketika sangkar binatang dibuka, boneka barbarian bul dengan kulit seperti batu, dua tanduk yang lebih tajam dari pisau, dan empat anggota tubuh yang tebal dan kuat keluar dengan mata merah darah. Banteng Barbar, boneka Ye Chen Feng untuk ujian sebenarnya adalah Banteng Barbar. Sepertinya langit pun ingin menghancurkannya. Banteng Barbar jelas merupakan binatang terkuat di level yang sama. Hampir tidak ada kelemahan pada tubuh mereka. Setelah Banteng Barbar mengaktifkan keterampilan berserknya, kekuatan serangannya akan langsung meningkat beberapa kali lipat, cukup untuk membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Jika Ye Chen Feng memilih senjata di awal, ditambah dengan kekuatan sucinya, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh barbarian bul. Namun sayangnya, Ye Chen Feng tidak memilih senjata apapun. Saat ini, hampir tidak ada yang optimis tentang dia. Bahkan ada banyak orang yang iri padanya yang bersuka cita atas kemalangannya. Ye Chen Feng, kapan kamu akan menjadi lebih dewasa? Apa manfaat akting tangguh untukmu? Ji King Sui menggelengkan kepalanya, merasa bahwa pilihan irasionalnya itu konyol. Melihat barbarian bul yang mendekat memancarkan aura mengamuk, Ye Chen Feng tampaknya sangat ketakutan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Takut konyol, Ye Chen Feng ini sebenarnya takut konyol. Melihat Ye Chen Feng yang tidak bergerak dan tidak responsif, banyak orang mulai mengejeknya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Melihat bahwa tanduk tajam banteng barbar hendak menembus tubuh Ye Chen Feng, mata Ye Chen Feng yang setengah tertutup tiba-tiba memancarkan sinar cahaya saat dia melangkah maju. Dan langkah ini secara langsung mengubah kekuatan Rune. Seperti rantai, Rune mengikat keempat kaki barbarian bul, menyebabkannya kehilangan kemampuannya untuk bergerak untuk sementara. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyatu dengan kekuatan jiwa dari telur darah dan meminjam sebagian kecil dari kekuatan Rune untuk meninju dengan kekuatan lebih dari 10.000 jin. Tinju yang menakutkan membawa tekanan yang tak tertandingi saat meluncur di udara. Kemanapun ia lewat, udara akan meledak dan udara akan melonjak. Ledakan. 45. Kesunyian. Keheningan yang tak tertandingi. Menyaksikan pukulan menakjubkan Ye Chen Feng, semua orang yang hadir tercengang. Mata semua orang perlahan berubah dari penghinaan dan ejekan menjadi keterkejutan dan keterkejutan. Pada akhirnya, semua orang yang hadir tercengang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin nyata. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan abnormal seperti itu? Apakah orang ini bukan manusia? Menyaksikan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, Sentu Ye berkeringat dingin. Dia menyesal memprovokasi Ye Chen Feng lebih banyak lagi. Bagus, sangat bagus. Ye Chen Feng, penampilanmu sangat bagus. Saat Ye Chen Feng menyelesaikan perpaduan kekuatan pola formasi dalam sekejap, Penatua Liu tidak memperhatikan perubahan dalam pola formasi. Melihat penampilannya yang memukau, kecintaan Tetua Liu terhadap bakat pun muncul. Kamu Chen Feng, kamu memang lawan yang baik. Namun, Jiuku Spirit Pil harus menjadi milikku. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang ingin menyentuhnya. Mata sangguan Peng berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia bergumam di dalam hatinya. Penampilannya barusan sangat luar biasa, tetapi penampilan Ye Chen Feng bahkan lebih luar biasa dan menakjubkan daripada penampilannya. Pusat perhatian benar-benar membayangi dirinya, yang membuatnya merasa terancam. Selanjutnya, Tan Hua. Sekitar setengah jam kemudian, penilaian sore selesai. Setelah putaran kedua penilaian boneka, hanya 10 dari 28 murid yang tersisa. 18 dari mereka tersingkir. Di antara mereka, Zhang Xian dan beberapa lainnya terluka parah. Mereka tidak akan dapat pulih tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Baiklah, penilaian hari ini selesai. Penilaian akhir akan diadakan pada pukul 8 besok pagi. Ingat, jangan terlambat. Jika tidak, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti penilaian, Tetua Liu menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Ya, Penatua Liu. Ye Chen Feng dan 10 orang lainnya berkata serempak dan meninggalkan Immortal Ascension Hall 1 demi 1. Sangguan Peng, Saya pikir Anda seharusnya tidak mau ditekan oleh Ye Chen Feng dan kehilangan Jiuku Spirit Pill, kan? Melihat kepergian Ye Chen Feng, Shen Tu Ye berjalan ke sisi Sangguan Peng dengan wajah muram dan dengan sengaja memprovokasi dia. Apa yang ingin Anda katakan? Sangguan Peng, yang matanya berkedip, bertanya dengan suara rendah. Aku ingin menggunakan aturan besok untuk menyingkirkan bocah itu. Ada banyak jenius dari klan keluarga Shen Tu di rumah bela diri api langit, jadi Shen Tu Ye akrab dengan aturan penilaian besok. Untuk menghindari diinjak-injak oleh Ye Chen Feng, dia bersiap untuk bergerak lebih awal. Ada apa? Apakah kamu akrab dengan salah satu murid Skyfire Martial House yang akan mencegat kita besok? Alis Sangguan Peng bergedut saat dia bertanya dengan heran. Sangguan Peng, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kali ini, pemimpin tim yang bertugas mencegat kita di pegunungan awan ungu bernama Shen Tu Su Ye. Dia sepupuku, ahli Master Beast Illusion Level 3. Selama karena dia bersedia bekerja sama dengan kita, dengan kekuatan kita, kita pasti bisa mempertahankan nyawa bocah itu di pegunungan awan ungu. Shen Tu Ye menjelaskan rencananya secara rincin. Shen Tu Ye, meskipun rencanamu sangat teliti, Ye Chen Feng itu agak aneh. Begitu kita gagal membunuhnya, konsekuensinya akan sangat serius. Meskipun Sangguan Peng juga ingin menyingkirkan Ye Chen Feng, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Dengan kita bertiga bekerja sama, kemungkinan kegagalan sangat kecil. Selain itu, bahkan jika bocah itu beruntung dan lolos dari kejaran kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sepupuku mencegatnya adalah tugasnya. Adapun dua dari kami, siapa yang akan bersaksi untuknya? Kata Shen Tu Ye Sinis. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Jika kamu bisa meyakinkan sepupumu, maka kita akan menjalankan rencananya besok. Sangguan Peng mengatupkan giginya dan setuju. Ye Chen Feng, jangan salahkan aku jika kamu mati. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena memprovokasiku. Aku harap di kehidupanmu selanjutnya, kamu dapat tetap membuka mata. Ada beberapa orang yang tidak mampu kamu beli menghina. Melihat bahwa Sangguan Peng setuju, Shen Tu Ye mengungkapkan senyum sinis, seolah-olah dia telah meramalkan nasib tragis Ye Chen Feng. Saat senja, matahari terbenam tergantung di barat. Pijaran cahaya menyinari kota kekaisaran emas ungu, membuat kota kuno ini dipenuhi aura damai dan keberuntungan. Tuan Chen, Anda akhirnya datang. Kepala keluarga telah menyiapkan perjamuan dan telah menunggu kedatangan Anda. Ketika Ye Chen Feng, yang mengenakan topeng kulit manusia dan berpakaian penyamaran, tiba di kediaman lama keluarga Ji di bawah matahari terbenam, pengurus rumah tangga tua, yang telah lama menunggu di luar, segera keluar untuk menyambutnya dan dengan sopan mengundangnya ke kediaman lama. Setelah terus meminum obat Ye Chen Feng, luka lama Ji Yan Zheng pada dasarnya sudah stabil. Pada saat ini, dia dengan tegas menguliahi Ji King Sui, yang baru saja kembali. King Sui, karena kamu telah membuat sumpah pribadi dengan Ye Chen Feng, mengapa kamu membatalkan pertunangan tanpa alasan? Tahukah kamu bahwa dengan penampilan Ye Chen Feng hari ini, berapa banyak keluarga yang menjadi gelisah dan siap untuk melemparkannya Zaitun Cabang. Bahkan kedua pangeran telah mengembangkan minat yang kuat padanya dan ingin mengikatnya. Ji Yan Zheng berkata dengan kesal. Jadi bagaimana jika dia membuka lembaran baru? Saat itu, aku membuat sumpah pribadi dengannya hanya untuk menyingkirkan lalat yang menyebalkan itu, Ji Yang San Sui. Sekarang lalat itu sudah mati. Secara alami, saya tidak bisa terus berakting dengan Ye Chen Feng. Ji King Sui berkata, tidak yakin. King Sui, hari ini berbeda dari masa lalu. Kakek sekarang menyetujui kamu dan Ye Chen Feng bersama. Mengapa kamu tidak berbicara dengannya besok dan melihat apakah kamu dapat melanjutkan hubunganmu? Memikirkan situasi keluarga Ji, Ji Yan Zheng membujuk tanpa daya. Kakek, jangan katakan lagi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah dengan pria menyebalkan itu. Ji King Sui berkata dengan tegas. Kepala keluarga, Tuan Chen ada di sini. Saat keduanya berdebat, pengurus rumah tua itu membawa Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi jelek, ke ruang makan. Dan argumen mereka kebetulan didengar oleh Ye Chen Feng. Tuan Chen, kamu akhirnya di sini. Ketika Ji King Sui melihat Tuan Chen yang misterius, ketidakbahagiaan di wajahnya menghilang dan dia segera berdiri untuk menyambutnya. Namun, Ye Chen Feng memperlakukan Ji King Sui sebagai udara dan bahkan tidak memandangnya. Tuan Chen, ini perjamuan yang kami siapkan untukmu. Apakah itu sesuai dengan seleramu? Kata Ji Yan Zheng sambil tersenyum. Saya di sini untuk mengobati penyakit saya, bukan untuk makan. Apalagi waktu saya terbatas. Jika kepala keluarga Ji tidak punya apa-apa lagi, ayo segera mulai pengobatannya. Ye Chen Feng merasa bahwa tidak mudah untuk melintasi pegunungan awan ungu besok. Oleh karena itu, dia sangat ingin mendapatkan Raja Ginseng darah seribu tahun yang dijanjikan oleh keluarga Ji untuk mengisi kembaliki darahnya dan meningkatkan kekuatannya. Maaf, Tuan Chen. Saya tidak memikirkannya. Ayo pergi ke kediaman saya untuk merawat luka Anda. Melihat wajah serius Ye Chen Feng, Ji Yan Zheng tersenyum tak berdaya. Sekali waktu, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Namun, Ye Chen Feng adalah satu-satunya harapannya. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Kalian tidak perlu mengikutiku. Aku ingin merawat kepala keluarga Ji sendirian. Ye Chen Feng memandang Ji Qing Sui dan ayahnya di belakangnya dan berkata dengan dingin. Kalau begitu kita tunggu di luar. Ji Yun Yu tersenyum pahit. Ji Qing Sui merasa lebih tertekan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa Tuan Chen memusuhi dia. Apalagi dia mengabaikan kecantikannya. Kepala keluarga Ji, sebelum aku mentraktirmu, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata. Tuan Chen, tolong tanyakan. Apakah kepala keluarga Ji ingin mengobati gejala atau akar masalahnya? Kata Ye Chen Feng perlahan. 46. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk mengatasi akar masalahnya? Ji Yan Zheng bertanya dengan penuh semangat. Jika dia bisa pulih dari luka-lukanya, keluarga Jiang akan merasa was-was dan tidak akan berani bergerak melawan mereka. Meskipun luka lamamu semakin parah, aku punya cara untuk membantumu terlahir kembali. Ketika saatnya tiba, tubuh fisikmu akan berubah dan luka lamamu akan sembuh secara alami. Kelahiran kembali. Hati Ji Yan Zheng kacau balau. Kegembiraan muncul di wajahnya yang tua saat dia bertanya, Tuan Chen benar-benar punya cara untuk membantu saya terlahir kembali. Ya, tapi sebelum itu, kamu harus memberiku Raja Ginseng darah seribu tahun. Ye Chen Feng menganggup dan menyatakan kondisinya. Tidak masalah, aku akan meminta Yun Yu untuk membawanya. Setelah melihat keterampilan medis Ye Chen Feng yang luar biasa, Ji Yan Zheng yakin. Dia segera memanggil Ji Yun Yu, yang menjaga pintu, dan memerintahkannya untuk membawa Raja Ginseng darah seribu tahun ke Ye Chen Feng. Sungguh kidarah yang kuat, seperti yang diharapkan dari Raja Ginseng darah seribu tahun. Ye Chen Feng menerima kotak batu giyok yang terbuat dari batu giyok putih dari tangan Ji Yun Yu. Ketika dia membuka kotak batu giyok, Raja Ginseng darah seukuran telapak tangan, berwarna merah darah, dengan akar yang subur dan bentuk humanoid, masuk ke matanya. Melihat Raja Ginseng darah seribu tahun yang terpelihara dengan baik, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi puas. Patriark Ji, aku sangat puas dengan Raja Ginseng darah seribu tahun ini. Sebagai gantinya, aku akan memberimu surat giyok ini. Ye Chen Feng mengeluarkan surat giyok hijau tua dari dadanya dan menyerahkannya kepada Ji Yan Zheng. Surat giyok ini dibuat dengan paksa olehnya dengan bantuan otak pemakan dewa. Itu merekam dua lapisan pertama dari Perisai Ilahi Enam Meridian. Ini, Ji Yan Zheng penasaran dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menembusnya. Ketika dia membaca isi surat giyok itu, semacam keterkejutan dan kegembiraan mulai muncul di wajahnya yang sudah tua. Pada akhirnya, ekspresi ngeri memenuhi wajahnya. Ini, mungkinkah ini teknik jiwa spiritual tingkat atas atau tingkat atas? Ji Yan Zheng adalah orang yang cerdas. Dia memperhatikan bahwa mantra jiwa yang tercatat dalam surat giyok jauh lebih unggul dari mantra jiwa kelas menengahnya, mantra air beku. Pada saat ini, dia sepenuhnya percaya bahwa selama dia berkultivasi sesuai dengan isi surat giyok, akan mudah baginya untuk dilahirkan kembali. Menerobos kerana artbis general tidak lagi menjadi mimpi. Kepala keluarga Ji, metode kultivasi yang tercatat dalam slip giyok ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Aku harap kamu tidak menyebarkannya. Kalau tidak, jika tuanku menyalahkanmu, mungkin akan ada masalah. Ye Chen Feng menatap Ji Yan Zheng yang gelisah dan memperingatkannya dengan tegas. Tuan Chen, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda kepada saya. Saya bersumpah bahwa tanpa izin Anda, saya tidak akan pernah memberikan teknik jiwa tempering tubuh yang berharga ini kepada orang lain. Ji Yan Zheng menganggup dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Oh benar, Tuan Chen, apakah tuanmu anggota sekte? Berdasarkan surat giyok yang berharga ini, Ji Yan Zheng menebak bahwa Ye Chen Feng mungkin memiliki master dari sebuah sekte, jadi dia ingin berteman dengannya. Jika dia bisa berteman dengan Tuan Ye Chen Feng, maka status keluarga Ji akan meroket. Di masa depan, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menggantikan keluarga Jiang dan menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Xi Jin. Mengenai tuanku, tolong maafkan aku karena merahasiakannya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar. Baiklah, kepala keluarga Ji, sudah larut. Mari kita mulai penyembuhan. Sebentar lagi, aku akan menggunakan jarum perak untuk membuka paksa meridian utama di tubuhmu. Prosesnya mungkin sedikit menyakitkan, tapi manfaatnya jelas. Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia membiarkan Ji Yan Zheng berbaring dan mulai menggunakan jarum mendalam surgawi untuk menyembuhkannya dan dengan paksa membuka meridiannya. Untungnya, ketika Ji Yan Zheng masih muda, dia telah meletakkan dasar yang baik untuk berkultivasi. Ini menghemat banyak tenaga dan waktu Ye Chen Feng. Kepala keluarga Ji, apakah kamu masih bisa menahannya? Ye Chen Feng bertanya sambil menatap Ji Yan Zheng, yang kejang kesakitan dengan pembuluh darah keluar dari dahinya. Tidak masalah, aku masih bisa menanggungnya. Ji Yan Zheng mengeluarkan beberapa kata dari celah giginya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengandalkan daya tahannya yang kuat untuk menanggung siksaan yang tidak manusiawi. Sekitar dua jam kemudian, ketika Ye Chen Feng hendak menghabiskan kekuatan jiwanya, dia akhirnya membuka meridian utama di tubuh Ji Yan Zheng dengan susah payah. Fiu, akhirnya aku berhasil. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia melepas jarum perak dari titik aku puntur Ji Yan Zheng dan berkata dengan lemah, hanya ini yang bisa aku lakukan. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk sisanya. Tuan Chen, terima kasih. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Merasa meridiannya jauh lebih halus, Ji Yan Zheng menunjukkan ekspresi bersyukur dan berkata, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Tuan Chen dapat datang ke keluarga Ji saya. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Ji di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Kepala keluarga Ji, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan kristal jiwa tingkat rendah dan memegangnya di tangannya untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Yun Yu, cepat bawakan barang-barang yang disiapkan oleh keluarga Ji ku untuk hadiah. Lihat apakah ada yang dibutuhkan Tuan Chen. Saat Ye Chen Feng pulih, Ji Yan Zheng memanggil Ji Yun Yu dan memerintahkannya untuk membawa semua barang yang disiapkan untuk hadiah. Kakek, bagaimana lu kamu? Ji Qing Sue melirik Ye Chen Feng yang sedang memulihkan diri dan bertanya dengan prihatin. Tangan ajaib Tuan Chen telah menghidupkan saya kembali. Cedera saya tidak lagi menjadi masalah. Saya perkirakan tidak akan lama lagi saya akan pulih sepenuhnya. Ji Yan dengan penuh kasih membelai kepala Ji Qing Sue dan menunjukkan senyum lembut. Kira-kira lima menit kemudian, Ye Chen Feng memulihkan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya. Dia memilih dua pil pemulihan jiwa yang dapat meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya, senjata tersembunyi yang cukup kuat, ton spere, dan gulungan yang sedikit menguning tanpa kata-kata. Bahkan keluarga Ji tidak tahu asal-usul gulungan ini. Alasan mengapa Ye Chen Feng memilih gulungan yang tampaknya tidak berharga ini adalah karena ketika jarinya menyentuh gulungan itu, otak pemakan dewa sedikit gelisah. Patriark Ji, aku masih memiliki urusan yang harus diurus, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Setelah memilih harta karun, Ye Chen Feng tidak sabar untuk bergegas kembali dan memurnikan Raja Ginseng darah seribu tahun untuk mengisi kembali darah di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Tuan Chen, dapatkah Anda memberitahu saya jika Anda yang menyelamatkan saya dan sia di pegunungan Bayun? Melihat Ye Chen Feng hendak pergi, Ji King Sui segera memanggilnya. Dia menatapnya dengan mata rindu dan bertanya dengan antisipasi. Jadi bagaimana jika ya, jadi bagaimana jika tidak? Mari kita tidak membicarakan masa lalu. Ye Chen Feng berkata dengan ambigu. Ada apa, King Sui? Apakah Tuan Chen menyelamatkanmu di kota Baidi? Ji Yan Zheng mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Iya, jika saya tidak salah, Tuan Chen adalah dermawan saya dan sia. Meskipun jawaban Ye Chen Feng tidak jelas, Ji King Sui pada dasarnya yakin bahwa Ye Chen Feng adalah orang yang menyelamatkannya. Saya tidak berharap Jik Lan saya berutang budi pada Tuan Chen. Tuan Chen, apa pendapat Anda tentang King Sui? Jika Anda tertarik, saya akan menunangkannya dengan Anda untuk membalas kebaikan Anda kepada Jik Lan saya. Ji Yan Zheng berkata setengah bercanda. Begitu Ji Yan Zheng selesai berbicara, dua rona memabukkan muncul di wajah Ji King Sui yang sangat cantik. Seolah-olah ada rusa kecil yang tersembunyi di dalam hatinya, berdebar kencang. Cucumu tidak buruk, tapi sejauh yang aku tahu, dia secara pribadi bertunangan dengan seseorang bernama Ye Chen Feng di kota Baidi. Ye Chen Feng mencibir di dalam hatinya dan berkata dengan sengaja. Tidak, tidak, pertunangan antara Ye Chen Feng dan aku hanya karena sebuah transaksi. Tidak ada hubungan substansial antara kami. Mendengar jawaban Ye Chen Feng, wajah Ji King Sui menjadi pucat dan dia dengan cepat menjelaskan. 47. Kabut malam datang, dan malam yang tenang sedikit dingin. Di bawah sinar bulan yang kabur, tidak banyak bintang. Ye Chen Feng mengelilingi kota kekaisaran untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dia dengan cepat kembali ke halaman kecil yang dia sewa, mandi, mengganti pakaiannya, dan menyesuaikan pikirannya. Ketika Ye Chen Feng menyesuaikan keadaan pikirannya ke keadaan terbaik, dia tidak segera menelan raja ginseng darah yang berusia seribu tahun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan gulungan yang menyebabkan otak pemakan dewa menjadi gelisah. Aku ingin tahu apa yang istimewa dari gulungan ini. Ye Chen Feng penasaran. Dia menekankan tangannya pada gulungan itu dan diam-diam merasakan kebenaran gulungan itu. Pola arrai. Sebenarnya ada pola arrai penyegelan dalam gulungan ini. Dengan kemampuan penginderaan yang kuat dari otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada banyak pola susunan misterius yang tersembunyi di dalam gulungan yang menyembunyikan informasi sebenarnya dari gulungan tersebut. Merusak. Menggabungkan kekuatan otak pemakan dewa dan pewarisan pola susunan, Ye Chen Feng menghabiskan hampir setengah jam untuk memecahkan lebih dari 10 pola susunan penyegelan dalam gulungan. Saat berikutnya, sejumlah besar pola muncul pada gulungan kulit domba yang agak menguning. Mereka berkumpul menjadi ratusan karakter kuno yang berbeda dari zaman ini. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengenali karakter kuno ini, otak pemakan dewa mampu membedakan arti dari karakter tersebut. Air roh frost yang mendalam. Aku tidak menyangka gulungan ini terkait dengan air roh beku yang mendalam. Ye Chen Feng berkata dengan heran. Menurut ingatan yang diwariskan dari otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tahu bahwa benua douhun yang memiliki sejarah panjang, memiliki benda spiritual yang misterius dan merusak. Beberapa benda spiritual ini ditinggalkan oleh para ahli kuno, beberapa lahir dari perubahan langit dan bumi, dan beberapa berevolusi melalui ruang dan waktu. Jika dia bisa mengambil benda-benda spiritual ini untuk digunakan sendiri, itu akan sangat membantunya dan sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, benda-benda spiritual ini sangat langka dan sulit ditundukkan. Banyak ahli top dari benua douhun mengejar mereka sepanjang hidup mereka, tetapi pada akhirnya, mereka gagal melakukannya. Dan air roh beku mendalam yang tercatat dalam gulungan kulit domba adalah salah satu harta karun spiritual langit dan bumi. Itu hanya dapat diproduksi di tempat yang sangat dingin, dan energi yang dikandungnya dapat dengan mudah membekukan ahli jenderal binatang bumi sampai mati. Aku tidak pernah berpikir bahwa gunung salju tidak jauh dari kerajaan Zijin akan benar-benar berisi air roh beku yang mendalam yang akan membuat banyak ahli cemburu. Namun, dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menemukan air roh beku yang mendalam, aku menang tidak akan bisa menaklukkannya. Tapi mata air es hati yang diasu oleh air spiritual embun beku yang mendalam memiliki efek ajaib pada tempering tubuh. Jika aku bisa mendapatkannya, itu seharusnya bisa mempercepat kultifasiku di tingkat ketiga alam perisai ilahi enam meridian. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa menghafal isi gulungan kulit domba dan membakarnya menjadi abu. Sudah waktunya untuk melahap Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun ini. Ye Chen Feng melihat waktu dan mengeluarkan Raja Ginseng Darah berusia ribuan tahun yang berharga. Aku bertanya-tanya berapa banyak ki dan darah yang dapat diisi ulang oleh Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun ini. Ye Chen Feng baru saja mencapai tingkat kedua dari alam perisai ilahi enam meridian, jadi ki dan darahnya sangat terkuras. Dia tidak khawatir menyanyiakan kekuatan obat dari Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun. Manis sekali? Raja Ginseng Darah berusia seribu tahun ini sebenarnya manis. Ye Chen Feng menggigit kecil Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun. Dia menemukan bahwa rasa Raja Ginseng Darah benar-benar berbeda dari ginseng biasa. Rasanya manis dan enak, lembut dan lembut. Setelah menelan sepotong kecil Raja Ginseng Darah berusia seribu tahun, Ye Chen Feng segera merasakan gelombang ki murni dan darah menyebar dari tubuhnya. Mereka mengalir ke meridiannya yang saling silang dan dengan cepat bergabung dengan sel aktifnya. Merasakan ki dan darah di tubuhnya perlahan meningkat, Ye Chen Feng menggigit lagi Raja Ginseng Darah berusia seribu tahun dan menelannya. Dia kemudian mengikuti metode kultivasi dari alam perisai ilahi enam meridian dan mulai berkultivasi. Saat sel-sel di tubuhnya menyerap lebih banyak ki dan darah, tubuhnya mulai memanas. Kulitnya berubah menjadi merah darah, seolah-olah dia bisa membuatnya berdarah dengan tekanan ringan. Merasakan ki dan darah yang kuat di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda merembes keluar dari pori-porinya, Ye Chen Feng segera menutup pori-porinya untuk mencegah ki dan darah bocor keluar dan menyanyiakan kecerdasan Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun. Seiring waktu berlalu, Ye Chen Feng mengambil Raja Ginseng Darah berusia seribu tahun dan mengembangkan alam perisai ilahi enam meridian. Segera, sinar matahari yang lembut menembus awan gelap dan menyinari bumi. Saat itu fajar. Setelah satu malam kultifasi, Ye Chen Feng pada dasarnya telah menyerap ki dan darah yang terkandung dalam Raja Ginseng Darah berusia seribu tahun. Dia telah mengisi kembali 60% ki dan darahnya. Dengan ki dan darahnya terisi kembali, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Hanya dalam satu malam, kekuatan fisiknya meningkat dari 5.500 pound menjadi 7.500 pound yang mengejutkan. Lebih penting lagi, setelah memurnikan Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun, dia hampir menembus ke tingkat berikutnya. Vitalitasnya menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ye Chen Feng tidak menembus ke tingkat berikutnya, kekuatannya telah meningkat pesat. Aku ingin tahu apakah dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menghancurkan Sangguan Peng. Sangguan Peng adalah satu-satunya lawan Ye Chen Feng dalam penilaian ini. Selanjutnya, Ye Chen Feng menebak bahwa Sangguan Peng tidak akan mau ditekan olehnya dan kehilangan pil spiritual 9 ku yang berharga. Sangguan Peng pasti akan bergerak melawannya selama penilaian Pegunungan Awan Ungu. Sangguan Peng, jika kamu berani melawanku hari ini, aku pasti akan memberimu kenangan yang tak terlupakan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum nakal. Setelah mandi dan makan, dia berjalan menuju Immortal Ascension Hall untuk mempersiapkan penilaian akhir. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng tiba di Immortal Ascension Hall di bawah sinar pertama matahari pagi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa selain dia, sembilan orang lainnya juga hadir. Karena melewati Pegunungan Awan Ungu terkait dengan apakah mereka bisa menjadi murid rumah bela diri api langit atau tidak dan menikmati sumber daya kultifasi yang kaya, Sangguan Peng, Shen Tu Ye, dan sembilan orang lainnya semuanya memilih untuk membentuk tim. Mereka berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil dan mengisolasi Ye Chen Feng, yang memiliki hasil terbaik. Namun, Ye Chen Feng tidak keberatan. Dengan kemampuannya untuk mengisi kembali 60% dari blutkinya, dia yakin bisa melewati Pegunungan Awan Ungu dan lulus penilaian akhir dengan hasil terbaik. Saat Ye Chen Feng diam-diam berdiri di samping, menunggu penatua Liu datang, indra tajamnya mendeteksi tatapan benci padanya. Tanpa melihat, Ye Chen Feng bisa menebak bahwa tatapan benci itu milik Jikingsui. Dia masih memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Sekitar lima menit kemudian, teriakan yang menusuk telinga bergema di sembilan langit. Seekor merpati bersayap hijau dengan lebar sayap lebih dari 10 meter terbang di atas Pegunungan Awan Ungu. Itu ditutupi bulu hijau dan memiliki lebar sayap lebih dari 10 meter. Legenda mengatakan bahwa merpati bersayap hijau memiliki darah luan biru yang mengalir di tubuhnya. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, ia bisa terbang ribuan mil dalam sehari. Itu adalah binatang roh terbang favorit dari beberapa sekte besar. Semua murid, dengarkan. Cepat lompat ke punggung merpati sayap hijau. Aku akan membawamu ke Pegunungan Awan Ungu untuk penilaian akhir. Penatua Liu memberi isyarat kepada merpati sayap hijau untuk terbang lebih rendah dan memerintahkan dengan keras. Mendengar perintah Penatua Liu, Sangguan Peng, Sentu Ye, dan yang lainnya bergabung dengan binatang roh mereka dan melesat seperti anak panah ke arah merpati bersayap hijau. Karena kekuatan Sangguan Peng dan Sentu Ye yang luar biasa, mereka secara alami menempati posisi terbaik di punggung merpati sayap hijau. Namun, sebelum Sentu Ye dapat berdiri kokoh, kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang. Maaf, saya telah memesan tempat ini. 48. Pegunungan Awan Ungu adalah pegunungan terbesar di Kerajaan Sijin. Itu membentang ratusan ribu li dan menutupi hampir seperlima dari seluruh Kerajaan Sijin. Di dalam hutan luas Pegunungan Awan Ungu, ada banyak binatang buas. Dikatakan bahwa di bagian terdalam Pegunungan Awan Ungu, ada makhluk roh yang sebanding dengan jenderal binatang bumi. Selain itu, Pegunungan Awan Ungu ditutupi oleh rumah bela diri api surgawi. Sangat mudah bagi orang untuk tersesat di sana. Lambat laun, Pegunungan Awan Ungu menjadi area terlarang dan sangat sedikit orang yang berani masuk. Merpati bersayap hijau memimpin kelompok itu untuk terbang di atas sembilan surga selama lebih dari empat jam, dan mereka tiba di luar batasan yang ditutupi oleh layar cahaya. Pola Formasi Melihat layar cahaya di depan mereka, Ye Chen Feng menyadari bahwa itu terdiri dari tiga belas batasan kecil dan besar. Itu tidak terlalu kuat dan terutama digunakan untuk memblokir. Kalian semua, berdiri dengan benar. Penatua Liu menginstruksikan, kekuatan roh yang kuat keluar dari tubuhnya dan membombardir layar cahaya di depan mereka. Pada saat berikutnya, layar cahaya berfluktuasi dengan keras, membentuk riak energi. Getaran menyebabkan udara terkompresi dengan cepat, membentuk aliran udara. Untungnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengandalkan kemampuan mereka sendiri, mereka mampu menahan aliran udara dan berdiri kokoh di Green Wingate Dove. Li Layar cahaya terbuka dan merpati bersayap hijau menjerit panjang. Sayap besarnya mengepak dengan cepat, menciptakan badai saat terbang ke layar cahaya dan mendarat di tanah. Baiklah, ini adalah tempat di mana kamu akan diuji. Selama kamu melewati pegunungan di depanmu dan mencapai rumah bela diri api surgawi di malam hari, kamu akan dianggap telah lulus ujian. Penatua Liu melompat turun dari merpati bersayap hijau dan memandang sangguan Peng dan yang lainnya yang ingin mencoba. Namun, selama periode waktu ini, kamu akan diserang oleh binatang buas dan binatang roh yang berada di pegunungan. Kamu juga akan dihalangi oleh siswa yang lebih tua. Apakah kamu dapat mencapai rumah bela diri api surgawi pada akhirnya akan tergantung pada kemampuanmu? Penatua Liu menjelaskan aturan ujian secara rincin. Dihalangi oleh siswa yang lebih tua. Jadi rahasia melewati pegunungan awan ungu ada di sini. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kamu Chen Feng, tunggu saja. Sebentar lagi, kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru kita bersama. Aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Shen Tu Ye, yang baru saja didorong dari dof bersayap hijau oleh Ye Chen Feng, mengertakkan gigi dan bergumam di dalam hatinya. Kamu Chen Feng, apakah kamu tertarik untuk bertaruh denganku? Mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama melintasi pegunungan Valet Cloud dan tiba di rumah bela diri api langit. Sangguan Peng berjalan ke sisi Ye Chen Feng, menepuk undaknya dan berkata dengan sengaja. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Sejak Ye Chen Feng menyatu dengan otak pemakan dewa, persepsi jiwanya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia bisa dengan mudah mendeteksi tanda jejak yang ditinggalkan sangguan Peng di pakaiannya. Namun, dia tidak membeberkan trik kecil sangguan Peng. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin. Hem, bagaimana kalau kita bertaruh pada hadiah masing-masing? Sangguan Peng menyarankan, berpura-pura menjadi kontemplatif. Tentu, saya berjanji, Ye Chen Feng mengangguk dan berkata, saya ingin tahu apakah Penatua Liu dapat menjadi saksi kita. Baiklah, karena kamu tertarik untuk bertaruh, maka aku akan menjadi saksimu, Penatua Liu mengangguk dan berkata. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku ingin bertaruh denganmu? Kamu terlalu naif, sangguan Peng mengungkapkan sedikit senyum sinis saat dia bergumam di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa trik kecilnya telah diketahui oleh Ye Chen Feng. Baiklah, ujiannya sudah resmi dimulai. Kamu bisa menyeberangi pegunungan Valet Cloud sekarang, Penatua Liu mengumumkan dengan lantang. So, so, so. Saat kata-kata Tetua Liu jatuh, terdengar suara udara terkoyak. Ye Chen Feng dan sepuluh orang lainnya mempercepat. Seperti panah terbang, mereka terbang ke hutan lebat. Karena tanda jiwa yang tertinggal di tubuh Ye Chen Feng, sangguan Peng dan Penatua Liu tidak takut kehilangan dia. Namun, mereka tidak mengejar Ye Chen Feng sendirian. Mereka bersiap untuk menunggu sampai Ye Chen Feng berada di bagian terdalam pegunungan Valet Cloud, di mana Tetua Liu dan yang lainnya tidak dapat melihat. Kemudian, mereka akan bergerak padanya dan menghilangkan ancaman besar. Valet Cloud Mountain Reng ini memang tanah yang diberkati. Ye Chen Feng seperti kera yang gesit. Saat dia terus mendaki pegunungan Valet Cloud, pemandangan indah yang sangat besar secara bertahap muncul di depan matanya. Lautan awan tidak terbatas, puncak gunung mengjulang tinggi, dan aliran biru tua berkelok-kelok di antara puncak gunung. Perlahan bergerak, awan dan kabut bertahan di sekitar lereng gunung, saling melengkapi. Itu adalah perasaan surgawi yang berbeda. Saat Ye Chen Feng sedang bola balik melewati pegunungan dan sungai, indera tajamnya mendeteksi dua gelombang kekuatan jiwa yang tidak jelas di depannya. Dia menduga ada orang di dekatnya, dan tubuhnya sedikit berkedip saat dia dengan tegas melompat ke semak-semak yang rimbun. Dia menarik kembali auranya dan bersembunyi di dalamnya. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, dua suara cahaya menerobos udara. Dua pemuda mengenakan jubah mewah dan memegang pedang kulit ular muncul pada saat bersamaan. Mereka menggunakan mata tajam mereka untuk memindai hutan yang sunyi. Dari aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, keduanya adalah peringkat dua ilusionis binatang. Kekuatan mereka setara dengan sangguan Peng. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Ye Chen Feng yakin dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Namun, menghadapi mereka berdua sendirian, Ye Chen Feng tidak mau mengambil risiko dan tidak melakukan serangan diam-diam. Eh, aneh, aku jelas merasa ada seseorang di sini. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Karena lelaki jangkung itu mengolah rumus jiwa, persepsi jiwanya jauh lebih unggul dari orang biasa. Oleh karena itu, dia baru saja merasakan kehadiran Ye Chen Feng. Tetapi ketika dia bergegas, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Ini membuatnya bingung. Lian Lu, apakah kamu salah merasakan? Temannya membuka mulutnya dan bertanya. Seharusnya tidak begitu. Lian Lu menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Memang, dia tidak merasakan adanya kelainan. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin aku benar-benar salah merasakan. Setelah berbicara, mereka berdua tidak berhenti. Mereka memasuki hutan dan terus mencari kandidat yang tersebar. Para murid dari Skyfire Martial House memang tidak sederhana. Ye Chen Feng bersembunyi di semak-semak untuk beberapa saat sampai mereka berdua jauh. Baru kemudian dia meninggalkan semak belukar dan terus bergerak ke arah rumah bela diri api langit. Waktu berlalu menit demi menit. Saat dia semakin dekat, jumlah binatang buas di hutan meningkat. Namun, kekuatan Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kecuali jika dia bertemu dengan binatang roh yang menakutkan, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan binatang buas peringkat sembilan. Bang! Ukulan kuat Ye Chen Feng mendarat di Venomous Fang Wolf, menyebabkan kepalanya meledak. Tubuhnya yang besar menabrak pohon kuno dan mati di tempat. Aku ingin tahu seberapa jauh aku dari Skyfire Martial House. Setelah membunuh Venomous Fang Wolf, Ye Chen Feng melompat ke mahkota pohon ek besi setinggi 10 meter. Dia melihat kekejauhan dan menentukan arah. Saat dia menentukan arah dan terus mendekati Skyfire Martial House, jeritan ketakutan terdengar di hutan yang sunyi. Itu dia. 49. Wanita Muda Yang Cantik Seorang pria jangkung dan kokoh, yang jubahnya setengah terbuka, memperlihatkan bulu dadanya yang tebal, menatap Jikingswe yang tinggi, anggun, dan cantik, dan matanya langsung berbinar. Wen Fei Hong, ayo kita keluar bersama. Kita harus punya kesempatan untuk melarikan diri. Jikingswe muak dengan mata bejat pria kekar itu dan dengan cepat berteriak kepada temannya. Break, dengan kekuatanmu. Pria kekar mengungkapkan senyum menghina. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekan Jikingswe dan Wen Fei Hong, menyebabkan napas mereka menjadi lebih cepat. Saat berikutnya, seekor gurita dengan delapan tentakel lembut memancarkan cahaya hijau muncul dari tubuhnya. Itu melepaskan kekuatan jiwa dan mengunci Jikingswe dan Wen Fei Hong. Peringkat 2 Bis Ilusionis Merasakan kekuatan pria kekar itu, wajah Jikingswe dan Wen Fei Hong segera berubah menjadi suram. Setiap murid rumah bela diri api langit memiliki bakat luar biasa. Setelah dengan susah payah berkultivasi di Skyfire Martial House, mereka memiliki kemampuan untuk bertarung di atas peringkat mereka. Selain itu, kekuatan pria kekar itu jauh melebihi mereka dan dia memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Jikingswe dan Wen Fei Hong hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kakak senior, saya dari klan Wen kota kekaisaran dan ini adalah putri tertua dari klan Ji. Saya ingin tahu apakah kakak senior dapat bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Selama kami lulus ujian, kami pasti akan membayar kakak senior dengan murah hati. Wen Fei Hong menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sebelum memohon belas kasihan. Putri Sulung Ji Klan, mungkinkah kamu adalah kecantikan nomor 1 di kota kekaisaran, Jikingswe? Mata pria kekar itu berbinar saat dia menebak identitas Jikingswe. Itu aku. Jika kakak senior bisa melepaskan kita, aku bersedia memberi kakak senior 1 juta tael perak. Jikingswe menggigit bibir merahnya yang memikat dan membuat janji yang berat. Haha, bagaimana jika aku tidak setuju? Pria kekar itu menatap wajah cantik Jikingswe dengan tatapan membara dan pikiran mesum muncul di benaknya. Kakak senior, apa yang ingin kamu biarkan kami pergi? Wen Fei Hong bertanya dengan gugup. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memasuki Skyfire Martial House. Adapun kamu, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Pria kekar itu memutar matanya dan berkata dengan senyum nakal. Bagaimana dengan Jikingswe? Wen Fei Hong melirik Jikingswe yang pucat dan gemetar dan bertanya. Nak, apakah kamu tidak tahu situasimu? Keluar dari sini. Wajah pria kekar itu langsung berubah suram. Dia menatapnya seperti serigala lapar dan memerintahkan dengan keras. Saya. Meskipun Wen Fei Hong memiliki hubungan yang baik dengan Jikingswe, ketika dia memikirkan manfaat menjadi murid rumah bela diri api langit, dia ragu-ragu. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dengan itu, pria kekar itu menyatu dengan kekuatan binatang spiritualnya, Gurita, dan melakukan keterampilan jiwa yang kuat. Tinju transformasi batu. Pria kekar itu melontarkan pukulan, dan kekuatan jiwanya yang melonjak langsung mengembun menjadi cahaya tinju seperti batu. Itu menabrak Wen Fei Hong seperti pisau panas menembus mentega. Uh. Setelah diserang oleh keterampilan jiwa pria kekar itu, pertahanan yang dibentuk Wen Fei Hong menggunakan kekuatan jiwanya langsung rusak. Dia langsung dikirim terbang oleh Rock Transformation Fist. Dia memuntahkan seteguk darah ke arah langit dan terbang puluhan meter jauhnya. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak keluar dari sini, jangan salahkan aku karena melumpuhkanmu. Pria kekar itu dengan dingin menatap Wen Fei Hong, yang memuntahkan darah dan mengancamnya. King Sui, maaf. Aku tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Mendengar ancaman pria kekar itu, Wen Fei Hong benar-benar ketakutan. Di bawah tatapan putus asa ji King Sui, dia mencengkram dadanya yang terluka parah dan terhuyung-huyung. Cantik kecil, sekarang tidak ada yang mengganggu kita, bisakah kita bicara dengan baik? Pria kekar itu dengan mesum memandangi tubuh montok ji King Sui dan berkata dengan niat buruk. Apa yang kamu inginkan? Jika Anda berani menyakiti saya, Penatua Liu tidak akan pernah melepaskan Anda. Wajah ji King Sui pucat pasi saat dia mundur dan memperingatkannya. Menyakitimu, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku menyakitimu? Pria kekar itu mencibir dan berkata, Jangan bilang kamu berharap sampah itu menonjol dan bersaksi untukmu. Juga, apakah menurutmu Tetua Liu akan mendukung seorang murid yang tidak lulus penilaian Skyfire Martial House? Kamu, apa yang kamu ingin lepaskan aku? Kata-kata pria kekar itu seperti belati yang menembus ke dalam hati ji King Sui dan menghancurkan harapan terakhirnya. Aku belum pernah mencicipi keindahan nomor satu kota kekaisaran sepanjang hidupku. Jika kamu bisa melayaniku dengan baik, aku jamin kamu akan lulus penilaian dan menjadi murid rumah bela diri api langit. Pria kekar itu berkata dengan bersemangat. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Ji King Sui menggigit bibirnya dan berkata dengan malu. Air mata terus menggenang di matanya. Itu tidak terserah padamu. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu mengambil cabang tipis dari tanah dan menyerang Ji King Sui. Ji King Sui bukan tandingan pria kekar itu. Dalam ketakutannya, dia hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatannya dan benar-benar ditekan oleh pria kekar itu. Hanya dalam waktu setengah dupa, tanda silang muncul di pakaian Ji King Sui. Kekuatan tanda ini tepat, hanya merobek bajunya. Kamu, jika kamu tidak berhenti, aku akan mati di depanmu. Ji King Sui mencengkeram pakaiannya yang rusak parah dan memperingatkannya dengan putus asa saat dia mengelak. Haha, menurutmu apa mungkin kamu bunuh diri di depanku? Pria jangkung dan koko itu menatap lekat-lekat pada kulit lembut dan halus Ji King Sui yang terbuka saat dia tertawa dengan arogan. Kemarilah. Pria kekar mengambil langkah besar ke depan dan tiba-tiba mendekati Ji King Sui. Dia ingin menariknya ke dalam pelukannya dan bermain dengan tubuh seksinya. Pergi ke neraka. Ketika pria kekar itu mendekat, tangan kanan Ji King Sui tiba-tiba terangkat dan bola runcing terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju tubuh pria kekar itu. Tiba-tiba diserang oleh senjata tersembunyi, pria kekar itu segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk memblokirnya. Namun, bola runcing itu terlalu kuat. Itu menembus pertahanan kekuatan jiwanya dan mengenai dadanya, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar. Dengan pria kekar itu terluka, Ji King Sui tidak ragu untuk berbalik dan lari. Dia ingin menggunakan kesempatan terakhir ini untuk melarikan diri dari kejaran pria kekar itu. Sialan, kemana kamu lari? Pria kekar itu meraung. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk memaksa keluar bola runcing dan mengejar Ji King Sui, mengabaikan luka di dadanya. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun pria kekar itu terluka parah, kecepatannya jauh lebih tinggi dari kecepatan Ji King Sui. Hanya dalam lima nafas, dia memblokir jalan Ji King Sui. Wanita yang bau, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Pria kekar itu menutupi dadanya yang berdarah dan berjalan menuju Ji King Sui, yang dipenuhi keputus asaan dan tampak menyedihkan. Jika aku tidak mempermainkanmu sampai mati hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi milikmu. Pria kekar itu meraung. Dengan rasa penindasan yang kuat, dia menerkam ke arah Ji King Sui yang ketakutan. Dia ingin menekannya di bawah tubuhnya dan melampiaskan amarah di hatinya. 50. Ye Chen Feng Ji King Sui yang putus asa melihat sosok yang dikenalnya muncul di depan matanya. Dia melepaskan aura yang kuat dan melancarkan serangan fatal pada pria kekar itu. Ledakan Tinju Ye Chen Feng, yang telah menekan kekuatannya hingga batasnya, bertabrakan dengan tinju pria kekar yang diblokir dengan tergesa-gesa. Setelah itu, kekuatan Ye Chen Feng, yang ditingkatkan hampir 5000 kg setelah menyatu dengan telur darah, bentrok dengan kekuatan jiwa destruktif pria kekar itu dan menyebabkan riak energi muncul. Retakan Saat riak energi menjadi semakin terkonsentrasi, suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar di hutan yang sunyi. Pria kekar itu menyaksikan dengan ngeri saat kekuatan jiwa yang menutupi lengannya mulai retak. Kekuatan yang kuat masuk ke lengannya, mengguncang kulit di lengannya sampai tiba-tiba terbuka. Bahkan tulang putihnya tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan, pecah sedikit demi sedikit, menembus kulitnya yang rusak parah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setelah berhasil dengan satu serangan, Ye Chen Feng tidak memberi pria kekar itu kesempatan untuk mengatur nafas. Tubuhnya seperti gasing yang berputar saat dia berputar di tempat. Kaki kanannya, yang diisi dengan kekuatan 10 ribu jin, mendaratkan tendangan keras ke dada pria kekar itu. Dada pria kekar itu sudah terluka oleh bola runcing. Sekarang dia dipukul lagi, dadanya amruk dan beberapa tulang rusuknya patah. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Apa kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng memandang Ji Qing Sui, yang pakaiannya rusak parah, dan bertanya tanpa sedikitpun emosi. Terima kasih, terima kasih telah menyelamatkanku. Ji Qing Sui tidak pernah bermimpi bahwa orang yang menyelamatkannya pada akhirnya adalah Ye Chen Feng, yang dia benci dari lubuk hatinya. Selanjutnya, ketika Ye Chen Feng meluncurkan serangan diam-diam, dia samar-samar merasakan keakraban. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng dan Tuan Chen adalah orang yang sama. Dia tidak mencurigai identitasnya. Hati-hati di masa depan. Ye Chen Feng menganggup dan mengalihkan pandangannya ke pria kekar yang terluka parah yang dadanya telah amruk. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Kamu, apa yang kamu inginkan? Saat dia bertemu dengan tatapan dingin Ye Chen Feng, hati pria jangkung dan kokoh itu bergetar. Dia menguatkan dirinya dan memperingatkan, rumah bela diri api langit dengan tegas melarang saling membunuh. Jika kamu menyakitiku lagi, kamu akan melanggar aturan rumah bela diri dan akan dihukum berat oleh rumah bela diri. Benar-benar, lalu apa yang baru saja kamu lakukan? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan niat membunuh. Meskipun Ye Chen Feng tidak ingin ada hubungannya dengan Jikingsui, dia membenci tindakan tercelah pria jangkung dan kokoh itu. Jika bukan karena keraguannya, dia pasti tidak akan membiarkan sampah seperti ini hidup di dunia ini. Ini semua salahku, tolong selamatkan aku. Untuk bertahan hidup, pria kekar itu tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dan memohon belas kasihan. Lupakan saja, Cheng Feng, aku diam-diam menggunakan batu kenangan untuk mengingat apa yang terjadi. Ketika kita tiba di rumah bela diri api langit, kita akan melaporkan masalah ini kepada tetua Liu dan memintanya untuk menegakkan keadilan bagi kita dan menghukum berat bajingan ini. Meskipun Jikingsui tidak sabar untuk memotong pria jangkung dan kokoh itu menjadi berkeping-keping, dia tidak berani melanggar peraturan rumah bela diri. Dia dengan lembut membujuk Ye Chen Feng. Batu memori. Mendengar kata-kata Jikingsui, wajah pria jangkung dan kokoh itu menjadi pucat dan matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Jika Jikingsui benar-benar memiliki batu kenangan, dia tidak akan mampu membela diri dan tidak lagi memiliki pijakan di rumah bela diri api langit. Kalian berdua, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya mohon kalian berdua untuk tidak melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Penatu Aliu. Selama Anda bersedia melepaskan saya, saya akan menyetujui persyaratan apapun. Pria jangkung dan kokoh itu memohon dengan getir. Skum, tunggu saja hukuman Skyfire Martial House. Jikingsui memelototinya dan berkata dengan kesal. Jika Ye Chen Feng tidak muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya, dia akan dihancurkan oleh pria jangkung dan kokoh itu dan hidupnya akan hancur. Tidak, jangan pergi. Aku punya pil kelas sembilan di sini. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku akan memberimu pil kelas sembilan ini. Pria jangkung dan kokoh itu mengabaikan lukanya dan berdiri di depan Ye Chen Feng dan Jikingsui. Dia mengeluarkan kotak hijau tua dari ikat pinggangnya. Pil kelas sembilan. Alis Ye Chen Feng sedikit bergedut saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kotak hijau tua di tangan pria jangkung dan kokoh itu. Saat pria jangkung dan kokoh membuka kotak itu, persepsi jiwa Ye Chen Feng yang tajam segera merasakan bahaya. Dia secara naluriah menahan nafas dan mengelak ke samping. Saat dia mengelak, awan kabut meletus dari kotak hijau tua dan menyemprot ke wajah Jikingsui, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jikingsui hanya menghirup sedikit kabut dan merasakan pusing yang parah. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Tidak baik. Pria jangkung dan kokoh itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu gesit. Kabut yang sengaja dia keluarkan sebenarnya dihindari olehnya. Hatinya bergetar dan dia berbalik untuk berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng mencibir. Kakinya tiba-tiba memberikan kekuatan, dan seperti citah yang gesit, dia terus meningkatkan kecepatannya dan mencegat pria jangkung dan kokoh yang kehilangan kepalanya karena ketakutan. Tinju transformasi batu. Pria jangkung dan tegap itu tahu konsekuensi dihentikan. Mengabaikan luka-lukanya, dia dengan paksa menggunakan keterampilan jiwa yang kuat untuk memaksa Ye Chen Feng mundur. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia masih bisa menjadi ancaman bagi Ye Chen Feng dengan menggunakan rock transformation fish. Tapi sekarang, dia terluka parah dan hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatannya. Ledakan. Saat kedua tinju bertabrakan, tinju Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan hampir 10.000 jin. Itu menghancurkan keterampilan jiwa pria jangkung dan kokoh itu dan mematahkan lengannya, memaksanya untuk mundur. Awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukannya lagi. Ye Chen Feng menatap pria jangkung dan kokoh yang memuntahkan darah dengan tata pandingin. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Jika bukan karena persepsi jiwanya yang tajam, dia akan hancur jika dia jatuh ke tangan pria jangkung dan kokoh itu. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Skyfire Martial House tidak akan pernah melepaskanmu. Dengan kedua tangannya patah, pria jangkung dan tegap itu ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Skyfire Martial House untuk menekan Ye Chen Feng. Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku membunuhmu? Dan karena kamu berani mendekati Jikingswe di sini, itu membuktikan bahwa tempat ini aman. Aku tidak tahu apakah tebakanku benar. Ye Chen Feng mencibir. Di bawah tatapan putus asap pria jangkung dan kokoh itu, dia menamparkan kepala pria jangkung dan kokoh itu, menyebabkan dia pingsan. Pada saat berikutnya, pusaran pemangsa yang kuat terbentuk di telapak tangan Ye Chen Feng dan mengalir ke kepala pria jangkung dan kokoh itu. Itu dengan paksa melahap binatang spiritualnya dan mengakhiri hidupnya. Kekuatan jiwaku akhirnya penuh. Ye Chen Feng telah menyerap kekuatan obat dari Raja Ginseng darah berusia seribu tahun dan berada di ambang terobosan. Sekarang dia telah melahap binatang spiritual kelas 2 bis ilusionis pria jangkung dan kokoh itu, kekuatan jiwa yang terkandung dalam telur darah segera mencapai tingkat meluap. Kekuatan jiwa murni mengalir melalui tubuh Ye Chen Feng, mengubah kekuatan jiwa putih di tubuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.